Fahrul Rozi resmi menjabat Menteri Agama setelah dilantik Presiden Jokowi Dodo. Namun ada kekecewaan dari PBNU terkait pemilihan Fahrul Rozi yang berlatar belakang militer. Lukman Hakim Syaifuddin secara resmi menyerahkan jabatan Menteri Agama kepada Fahrul Rozi pada acara serah terima jabatan siang tadi di kantor Kementerian Agama Jakarta. Dalam acara ini Lukman menyerahkan memori jabatan untuk dipelajari Fahrul Rozi selaku Menteri Agama yang baru. Memori jabatan setebal 34 halaman diberikan untuk memudahkan kerja Fahrul di awal menjabat. Sekali lagi kita cari kami semua dan kita semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Fahrul Rozi yang telah berbuat begitu banyak buat Kementerian ini dan buat Bank Indonesia dalam 5 tahun yang lalu. Mudah-mudian pasti beliau tidak akan pernah lelah untuk berbuat lebih banyak baik kepentingan rumah, baik kepentingan bangsa, dan negara-negara Indonesia. Dipilihnya Fahrul Rozi oleh Presiden sebagai Menteri Agama mendulang kekecewaan dari pengurus besar Nadatul Ulama. Menurut PBNU sejumlah Kiai dari berbagai daerah protes karena pos Menteri Agama tidak berasal dari golongan ulama melainkan berlatar belakang militer. Yang terkejut bukan hanya kami yang di PBNU tetapi para Kiai, para ulama di berbagai daerah juga terkejut dan kecewa dengan keputusan itu. Sejarah mengatakan bahwa memang Kementerian ini didirikan oleh para ulama dan menjadi kelembagaan negara yang menampung kontribusi kader-kader pesantren dan kader-kader santri di dalam berkhidmah kepada negara. Dipilihnya Fahrul Rozi menjadi Menteri Agama membuat Jokowi mendobrak kebiasaan pasca reformasi. Sejak reformasi bergulir, Kementerian Agama selalu dipimpin sipil, baik tokoh publik, profesional, atau dari partai politik yang merupakan cedekiawan muslim. Namun sebelumnya Kementerian Agama dipimpin dari kalangan militer pernah terjadi yaitu pada zaman Orde Baru sebanyak dua kali. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.